Misteri hilangnya pendaki lima, mencari pendaki yang hilang Sandi Laksana, pagi-pagi sekali aku mengikuti Kang Aji menuju posko pendakian Karena sebelumnya Kang Aji beserta warga desa telah janjian akan membantu tim sar Udara pagi pegunungan terasa lebih dingin di mana tempatku tinggal Namun meski begitu udaranya terasa sejuk dan membuat napas rasanya legah Benar yang dikatakan Kang Aji sebelumnya akan banyak warga yang ikut membantu tim sar Dalam melakukan pencarian Evan si pendaki hilang kemarin malam Peralatan yang dibawa warga juga cukup buat keamanan dalam menyusuri hutan pegunungan ini Apalagi warga sini sudah terbiasa dengan area hutan, bisa dipastikan pencarian Evan bisa ketemu lebih cepat Assalamualaikum, siapa Kang Aji pada warga yang berkumpul dan menyalami satu persatu Waalaikumsalam, jawab para warga sembari menerima jabatan tangan Kang Aji Aku mengikuti apa yang dilakukan Kang Aji tersebut, agar hal ini terkesan lebih sopan terutama keadaan orang-orang yang baru aku kenal Anak yang tiga tadi, bagaimana keadaannya? Ji, tanya salah seorang warga yang terlihat lebih tua dengan jenggot putihnya Kang Aji tersenyum ramah pada orang tersebut Mereka terlihat lebih baik sekarang, kata Kang Aji Syukurlah, kata orang tua barusan Mereka mau pulang ke daerahnya atau mau ikut mencari juga? Ji, tanya warga yang lain, kali ini terlihat lebih muda Aku enggak tahu, karena sebelum kesini aku lihat mereka masih tertidur pulas Kasihan kalau dibangunkan Of, of, katanya sambil mengangguk-anggukkan kepala Kang, sudah ada yang jalan duluan Tanya Kang Aji ke salah satu tim SAR Sudah ada beberapa warga yang jalan duluan Kang Tadi setelah sholat subuh bersama tim kami, kata Kang Raja Ketua Tim SAR Baiklah, kalau begitu kita juga harus segera berangkat, Kang Iya, Kang Aji, kata Kang Raja langsung menginstruksikan anggota Begitu juga Kang Aji menginstruksikan warga agar segera berangkat penyusuran Setelah briefing beberapa menit dan melakukan pembagian tugas pencarian bersama tim SAR Pencarian gelombang kedua dimulai San, kamu tunggu disini dulu ya Aku punya firasat salah satu dari para pendaki tadi akan kesini Kata Kang Aji berpesan padaku Baik Kang, kataku mengiakan pesan dari Kang Aji Setelah itu Kang Aji langsung pergi mengikut warga lain masuk ke dalam hutan melewati jalur pendakian Aku duduk di bangku SIM kasih pendaftaran yang saat itu tidak cukup ramai pendaki Hanya ada beberapa rombongan saja yang melakukan briefing bersama petugas pendaftaran sebelum melakukan pendakian demi keamanan Iya, meski ada yang hilang pendakian masih tetap dibuka hanya saja dengan pengawasan yang lebih ketat dari sebelumnya Sesuai yang dikatakan Kang Aji sebelumnya akan ada salah satu dari ketiga teman pendaki yang hilang datang ingin ikut mencari Rani datang sendirian sembari mengenakan jaket tebal dan memegang HP di tangannya seperti tengah menghubungi seseorang Assalamualaikum, sapa ku mengawali percakapan Waalaikumsalam, jawab Rani yang sudah berada di depanku Yang lain masih tidur, tanyaku sok akrab Iya, katanya singkat Tadi habis menghubungi orang, kembali tanyaku menambah-nambah pembicaraan Rani memasukkan HP-nya ke dalam saku jaket dan langsung menatapku tajam Menghubungi keluarga Evan, katanya mereka akan segera kemari Aku mengangguk-anggukkan kepala memahami apa yang dikatakan Rani Kamu enggak ikut penelusuran, tanya Rani Aku disuruh nunggu kamu disini oleh Kang Haji Nunggu aku, wajah Rani terlihat bingung Enggak, maksudnya gini Kataku agak gugup dan memejamkan mata Pikir Kang Haji kalian pasti akan menyusul kesini ikut mencari Evan Makanya aku dituguaskan menunggu kalian bukan kamu saja Jelas ku berbelit Rani terlihat memanggut-manggutkan kepala mengerti apa yang aku katakan dan percaya saja Kalau gitu ayo, ajak Rani Teman kamu bagaimana, biarkan Kelihatnya mereka demam, sebelum kesini kulihat mereka menggil Seharusnya kamu disana saja, temani mereka berdua Biarkan sajalah, ketusnya Kamu masih kesal dengan nikah Rani menatapku tajam, kalau tidak mau mencari Evan bersamaku Diam saja disini, kesalnya dan langsung berlalu meninggalkan aku Aku menghela nafas pelan sambil menggelengkan kepala menyusul Rani di belakang Asteris, asteris, asteris Sekitar satu jam lebih aku bertemu dengan warga desa yang tengah berdiam diri di salah satu jalur pendakian Namun gerak-gerik mereka terlihat aneh, wajahnya seperti menyimpan banyak isyarat Aku dan Rani langsung menghampir kerunguan warga tersebut karena aku pikir pasti mereka menemukan tanda-tanda Evan Assalamualaikum, sapaku terbiasa menggunakan sapaan bahasa Arab karena sudah terbiasa sejak dipesan tren Waalaikumsalam, kata mereka berbarengan Punten kam, kelihatannya panik gini ya, nemu sesuatu Tanyaku penasaran, ah, perasaan biasa saja deh, mungkin kami hanya kelelahan saja Jawab salah satu dari mereka Oh iya ya, akan-akan ini yang berjalan pada gelombang pertamakan setelah sholat subuh Kalau enggak salah, kata ku sok akrab Iya deh, makanya kami lelah banget Katanya sambil memperlihatkan wajah yang seperti dibuat-buat kalau ia terlihat lemas Aku hanya tersenyum tipis memperhatikan wajahnya yang lucu Bahkan bibirnya juga sengaja dimenyon-menyongkan agar terlihat lebih lemas namun malah kenanya aneh dan lucu Assalamualaikum, ada apa ini? Tiba-tiba saja Kang Haji sudah berada di belakangku bersama pimpinan tim SAR Waalaikumsalam, enggak ada apa-apa Jawab salah seorang warga Aku kira kenapa? Soalnya terdengar rebut-ribut Sambung Kang Haji dengan senyum tipisnya aneh Akang-akang punten ini, bagaimana ada hasil dalam pencariannya? Tanya Kang Raja Aduh, sampai sejauh ini belum menemukan hasil, Pak Padahal sedari kemarin kami sudah menyusuri gunung ini Tapi tidak ada hasil, kecuali Kecuali apa? Kang Raja Tanya Kang Haji dengan tatapan matanya terlihat tegas Kecuali jalur yang dijaga warga ini Yang belum kami anggota tim SAR SUSURI Katakan Raja seperti menaruh curiga pada jalur yang belok ke kanan tersebut Yang sedari tadi dijaga warga sekitar Akang-akang, coba katakan yang jujur Apa jalur ini sudah diperiksa? Tanya Kang Haji terlihat wajahnya nampak panik Sungguh aku merasakan hal yang janggal antara Kang Haji dan juga warga sekitar Mereka seperti menyembunyikan sesuatu Lagian bukannya Kang Haji memiliki kemampuan untuk mencari seseorang lewat pendengarannya Kenapa tidak ia gunakan? Malah terkesan seperti menyembunyikan suatu kebenaran Sudang Kang Dan hasilnya kosong Kata salah seorang warga terdengar bergemetar Kang Haji langsung menghadap ke Kang Raja lagi dengan senyum tipisnya Bisa Kang Raja dengar Jalur ini sudah disusuri warga tapi tetap tidak ada hasil Mungkin ini ada kaitannya dengan penumbu gunung ini Kang Nanti biar aku tanyakan ke sesebu sini Sekarang mari kita ke Beskem saja Kata Kang Haji mengajak Kang Raja Kang Raja percaya saja sembari menganggukan kepala dan turun mengikuti Kang Haji Tepat ketika berpapasan dengan aku Kang Haji menepuk pelan pundaku dan langsung berlalu tanpa berkata apa-apa Rasanya ada yang aneh, batinku Aku langsung melirik ke arah Rani dan mendekatkan wajahku ke telinganya Namun Rani malah mengindar ia kira mungkin aku ingin berbuat yang tidak-tidak padahal ada yang ingin aku bisikan Seni sebentar, gertaku dengan nada yang ditekan Apaan sih? Kata Rani ekspresinya datar Aku kembali mendekatkan wajahku ke telinganya dan kubisikan Sepertinya ada yang disembunyikan oleh mereka Bisiku sembari menatap tajam ke arah warga yang masih berkumpul Aku juga merasakan itu Kata Rani pelan Sini tanganmu Kataku meminta tangan Rani Buat apa? Hitungan ketiga kita lari menerobos jalur tersebut Tiga Kataku dan langsung menarik tangan Rani berlari menerobos jalur yang dijaga ketat warga Eh, kalian ngapain? Teriak salah seorang warga dan langsung mengejar kami berdu sehingga terjadilah kejar-kejaran di antara kami Kurung siku buka kurung siku tutup Bersambung Terima kasih telah menonton